Saat terjadi kebakaran, petugas damkar ini menyemprotkan airnya itu bukan ke dalam ruangan yang ada apinya, tapi malah ke arah sebaliknya. Dan ajaibnya apinya malah padam. Mengapa bisa demikian? Petugas damkar tersebut menggunakan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa ketika kecepatan fluida meningkat, tekanan fluida akan menurun. Ketika air disemprotkan dengan kuat ke satu arah, air yang bergerak cepat tersebut menurunkan tekanan udara di sekitarnya. Efek ini bisa mengarah pada pergerakan udara dari area tekanan lebih tinggi ke area tekanan lebih rendah. Ketika petugas menyemprotkan air ke arah yang berlawanan dengan api, hal tersebut bisa menciptakan aliran udara yang bergerak ke arah yang disemprotkan. Aliran udara ini bisa membawa oksigen sehingga mengganggu proses pembakaran. Udara yang bergerak ini juga bisa menggantikan udara panas di sekitar api dengan udara yang lebih dingin, yang juga membantu dalam memadamkan api. Terima kasih telah menonton!